Mau bertanya Ustadz, Ana memiliki ibu yang sudah sepuh dan ibu maunya tinggal dengan adik Ana. Pernah sesekali diajak menginap di rumah. Setelah dua minggu sepertinya sudah homesick dan ingin kembali ke rumah adik Ana. Tapi pandangan orang sekitar, Ana dianggap tidak mau mengurus ibu. Padahal Ana cuma kasihan kalau ibu sudah sepuh, kalau dipaksa-paksa tinggal. Ana lebih menyerahkan ke ibu untuk tinggal di mana dia suka. Apakah tindakan Ana ini salah karena pertimbangan Ana demi kesenangan dan ketenangan ibu? InsyaAllah. Barakalufiq. Ya jamaah. Dalam berbakti kepada orang tua ini, kita jangan ikut omongan orang. Jadi omongan orang itu kadangkala menyakitkan hati. Seperti tadi dikatakan anti gak mau berbakti sama ibu. Artinya ibu nanti gak mau ngerawat, buktinya diserahkan kepada adiknya. Padahal yang anti inginkan, subhanallah. Tadi di akhir, di ayat 25 ya, yang kita baca di surat Al-Isra, Allah Azza wa Jal mengatakan, Robbukum a'lamu bimafinufusikum. Oh, Robb kalian itu lebih tahu dengan apa yang ada di diri kalian. Allah itu tahu. Jadi anti serahkan sama Allah, biarkan omongan orang ngomong seperti itu. Tapi paling tidak kalau anti kenal sama mereka, kesian mereka juga berperasangka buruk kepada anti. Anti jelaskan kepada mereka. Afwan, bukan anak gak mau ngerawat ibu. Ibu yang minta. Buat anak, keridoan ibu, kegembiraan ibu, kesenangan ibu nomor satu. Ibu mau tinggal di mana saja? Silahkan. Tinggal sekarang, bagaimana anti dengan dia tinggal di rumah adik, apa kebaktian anti sama ibu yang bisa anti lakukan? Jadi tetap berbakti sama ibu. Walaupun tidak tinggal, tadi bicara makanan, kita bisa kirim makanan ke sana. Anti yang membesuk ibu di sana, bawa anak-anak ke sana. Sehingga, ya anti tetap berbakti gitu loh. Berbakti itu gak harus orang tua tinggal bersama kita. Namun kalau orang tua tinggal bersama kita, ada perhatian khusus yang harus kita lakukan. Karena terkadang ada orang tua yang membuat jengkel anak-anaknya. Maka Allah katakan, فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّدْ Jangan mengatakan uf kepada keduanya. وَلَا تَنْهَرُهُمَا Jangan kau menghardik keduanya. وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا Ucapkan untuk keduanya kata-kata yang penuh dengan kemuliaan. هذا واللهu'alam s-salam. Baiklah.